Intro Kabar gembira, KCJB atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menjalani tes pada tanggal 19 Mei 2023 lalu. Artinya waktu pengoperasian KCJB jadi semakin dekat. Pengujian yang dilakukan adalah menggunakan rangkaian elektrik multiple unit atau EMU dari stasiun Tegal Luar hingga ke stasiun Halim. Tes yang dijalankan pada rangkaian EMU atau CIT tersebut ialah tahapan hot sliding di jaringan Overhead Catenary System atau OCS KCJB. OCS dicoba dibebani oleh EMU dari depo Tegal Luar hingga stasiun Halim dengan kecepatan terbatas sekitar 60 km per jam. Menurut General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCI Cera Hadian Ratri, EMU terlebih dahulu dilakukan pada tes ini adalah karena belum memasuki fase tes yang terintegrasi dan lebih kompleks di mana akan menggunakan Comprehensive Inspection Train atau CIT. Setelah pelaksanaan tes ini, ke depannya akan dilakukan berbagai tes lainnya untuk memastikan kesiapan dan keselamatan dalam penggunaan KCJB. Sementara itu dikabarkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun sejumlah infrastruktur penunjang untuk kelancaran operasional KCJB nanti. Beberapa yang akan dilakukan diantaranya adalah seperti peningkatan aksebilitas di kawasan stasiun KCJB pada larang Bandung Barat, pembangunan flyover Sriwijaya, dan penyiapan flyover Gatot Subroto. Ada juga dukungan aksebilitas Tegal Luar seperti pembukaan exit kilometer 149, pembangunan jembatan Chinambo, pembangunan jalan Cimin Cerang Selatan, termasuk penataan akses jalan sekitar stasiun. KCJB atau Kereta Cepat Jakarta Bandung sendiri merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjelaskan bahwa KCJB mengadopsi teknologi tinggi yaitu Great Off Automation Level 1. KCJB memiliki desain yang ramping sehingga dapat mendukung akselerasi atau kecepatan dari kereta tersebut yang bisa mencapai 350 km per jam. Nantinya KCJB akan melayani sebanyak 68 perjalanan setiap harinya dan berhenti di 5 stasiun. Dengan demikian, waktu tempuh Jakarta Bandung hanya membutuhkan waktu sekitar 36-45 menit atau lebih singkat dibandingkan waktu tempuh sebelumnya yang bisa mencapai 2,5 jam untuk sampai tujuan. Kemudian juga dikabarkan nantinya tarif kereta cepat ini akan senilai Rp250.000 hingga Rp350.000. Kisaran tarif akan disesuaikan dengan kelas pelayanan yang terbagi pada 8 rangkaian kereta untuk total kapasitas 601 pelanggan. Dikatakan bahwa proyek ini mulai bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!